Intro Assalamualaikum, Smart Listener, pembelajar ilmu manajemen spiritual dimanapun Anda berada bahwa kali ini kita akan mencoba mendiskusikan masalah followership seringkali kita dalam aktivitas manajemen mendiskusikan hanya aspek leadership saja padahal untuk membangun organisasi yang bisa membahagiakan kita juga harus memahami bagaimana peran followership dan bagaimana menjadi followership yang baik, menjadi pengikut yang baik karena leader yang baik bisa jadi dimulai dengan pemahaman terhadap bagaimana follower yang baik nah konsep followership yang baik ini juga bisa kita dapatkan dalam aktivitas sholat berjamaah bahwa dalam sholat jamaah ada aturan main kalau memang imam salah maka ada mekanisme untuk membenarkannya tidak dengan tujuan untuk menjatuhkan imam, tidak langsung serta merta menggantikan imam tapi ada proses untuk mengingatkan imam bahwa dia salah kalau kemudian imam masih tetap meneruskan kesalahannya maka tugas makmum sebetulnya sudah selesai makmum tidak perlu melakukan aktivitas anarkis di luar dari apa yang sudah menjadi kesepakatan yang ada dalam sholat jamaah misalnya follower atau makmum hanya perlu menyampaikan kalau bagi pria subhanallah bagi wanita menepuk bungkung tangan bahwa itu sudah menjadi isyarat untuk mengingatkan ada kesalahan tapi kalau ada kesalahan bacaan maka tugas makmum adalah menyampaikan bacaan yang benar seperti apa tapi kembali lagi kalau imam masih tetap salah atau tidak tahu kemudian bahwa dia tetap melakukan kesalahan dan meneruskan aktivitasnya maka tugas makmum pada dasarnya adalah sudah selesai tugas dia hanyalah menyampaikan dan mengingatkan bukan memaksakan pendapatnya bukan memaksakan kehendaknya nah ini yang seringkali mungkin kita tidak pahami hal itu maka menjadi follower yang baik adalah tidak menjadi follower yang pasif tapi aktif untuk bertugas mengingatkan imam tapi ketika tugas mengingatkan sudah selesai tidak kemudian dilanjutkan dengan memaksakan pendapatnya agar imam menuruti apa yang dimaui oleh makmum saya Dr. Gancar Chandra Permananto dari Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ailangga bersama Smart FM terus ikuti pembelajaran manajemen spiritual selama bulan Ramadan di Smart FM sebelum adhan subuh dan adhan maghrib spiritual manajemen for your happiness in working place Barakallah Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.